Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ke dan sehat selalu di video kali ini saya akan memberitahukan tutorial mengenai dinamo weepers mobil yang macet atau bergerak lambat langkah pertama yaitu kita lepas dinamo dari dudukannya yaitu terdapat 3 baut kita buka ketiga bautnya ini sangat mudah teman-teman kita hanya membutuhkan alat sebuah obeng plus atau kembang setelah terlepas karena ini masih dibungkus dengan plastik maka kita lepas juga plastik pelindung dari air ini masih bawaan ini adalah dinamo weeper untuk mobil Mazda ya tahun 1983 yaitu untuk tipe Mazda 2 tipe Mazda 323 hatchback ini mobilnya kendalanya dinamo weeper bergerak lamban dan terdapat bunyi-bunyian pada bipernya ini untuk pelat dudukan dari pelat dudukan dari putaran dinamo bila dia berputar akan kembali ke posisi semula sehingga tidak mengganggu pengemudi dalam menjalankan kendaraannya ketika musim hujan biper ini sangat vital fungsinya dikala kita berkendara pada waktu musim hujan jadi alangkah baiknya kita perbaiki biper pada mobil handap apabila sudah mulai musim hujan dengan cara mengecek pada komponen-komponen biper tersebut ini kita buka untuk setika skrup disini terdapat dua pelat yang menghubungkan harus dari saklar dia akan bergerak kembali ke posisi awal wiper bergerak ini sebuah pelat disini ada kuningan disini juga ada sebuah dua buah pelat yang menempel pada kuningan tersebut dan berputar apabila dinamo mendapatkan arus dari saklar pada kendaraan kita buka untuk dinamonya sebelum kita buka kita tandai dulu dan cara kita goles garis pada dinamo dan dudukannya sehingga nanti saat proses pemasangan tidak terbalik nanti bila terbalik putarannya pun akan ikut terbalik langkah berikutnya kita buka untuk dinamo wipernya ini terdapat dua skrup atau baut kita buka dua-duanya teman-teman kita buka ini sangat mudah terus kita tarik saja pelan-pelan ya ini untuk bagian dari carbon brush di dinamo wiper ini masih cukup layak bila udah tipis atau sudah tidak panjang kita ganti saja namun ini di rasa masih bisa kita gunakan ya teman-teman ini di sini untuk carbon brushnya ternyata ternyata teman-teman disini magnetnya lepas dari posisi awalnya yaitu dia bergeser mungkin karena rekat atau lemnya pada dinamo ini sudah tidak bisa merekatkan sehingga kita lepas yang membuat dinamo bergerat sangat pelan karena ini untuk stator dari magnet untuk rotornya dari kumparan yang terdapat pada as dinamo yaitu dia terputar setelah mendapatkan arus yang masuk melalui carbon brush ya ini teman-teman terlepas nanti kita lem mungkin itu saja video dari saya Terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.